Makanan dan membuang sisa-sisa Metabolisme Organ utama adalah sikul rara Sistem kardio, jadi kalau Hemodinamik itu berarti kita bergerak kan Artinya Jadi kalau kardio pas kulen rusak mati Oke lanjut Apa itu komponennya? Komponen bisa jantung Jantung kita tahu ya, jantung ini Dalam beberapa detik Cepat sekali dia berubah, meninggal Siapa yang ketahui Terus ada pembuluh darah dan ada darah sendiri Terus lanjut Apa saja kelainannya Bisa jadi gagal jantung Trombo emboli, hemorajik Pembukuan darah dan lain-lain Kita PA, kalau tentang jantung Nanti ada Tapi gak tahu ya peratiku kompeng Tentang kardio pas kulen kita ya Kalau di mamat dia ada Jadi akan kita temukan penyakit yang namanya gagal jantung Mungkin kalian Ada saudara kalian Kalian tidak menyadari bahwa itu gagal jantung Begitu dia nyampe Nyeri dada Atau dia sakit di ulu hati Tiba-tiba meninggal Itu kemungkinan jantung ya Terombo emboli Biasalah Tentang hubung darah Hemorajik Hemorajik banyak juga tidak ditemukan Suara saya terdengar gak? Halo Oke, ada gangguan pembukaan darah Misalnya apa gangguan pembukaan darah itu? Bisa pada penyakit apa? Hemofilia ya dok Nah Nah itu yang cowok Itu yang jawab dia hemofili berarti Hemofili kan biasa pada laki-laki Perempuan gak ada tuh ya Ada Ada waktu itu Tapi satu dua sih Kalau laki-laki ya sudah lah Kalau dia berdarah Tidak akan berhenti Oke, terus Lanjut Edem Gangguan pada sistem kardiofaskuler itu Edema Sering kita lihat ya Pada anak-anak Dengan eplotik sindrom Bisa juga kurang gizi Bagaimana Udem itu? Udem itu adalah Apabila kita tekan Dia tidak akan kembali pada petis Itu bisa pada Piting Udem Non-piting Udem Bisa juga epusi Nah epusi ini bisa pada Penyakit apa? Ada yang tahu? TB ya Bisa TB Bisa juga karena Cancer Jadi dia Ada cairan Di dalam pleura Kita ambil Dengan Kita gak ngerjakan Dokter paru Atau dokter penyakit dalam Mengambil aspirasi Itu akan kita baca Di bawah mikroskop Itu sitologi Namanya sitologi Epusi cairan Dan kita baca Akan ada Ganas Ada yang matastase Ada yang memang dia Suatu kelainan Epusi biasa Bisa TB Terus kalau Konga yang stif Biasanya pada jantung Shock Shock ini Bagaimana terjadinya? Apabila kalian Ini siapa nih cowok nih? Putus pacar Shock dia Bisa pacaran Tiba-tiba Aduh kok putus? Pingsan dia Terus lanjut Apa itu Edema? Nah Edema Paling banyak di tubuh kita 60% Terdiri dari cairan Dua per tiga Terletak di dalam sel Di intrasel Di daerah luar Sisanya di luar sel Edema Halo? Siapa tuh? Suara siapa tuh? Edema adalah Akumulasi cairan Intestisial Di dalam jaringan tubuh Nah saya bilang tadi Epusi Epusi di dalam Ruangnya tubuh Bisa pada paru Bisa karena Seng cancer Itu akan Keluar cairannya Biasanya kalau Saya amame Dia akan Sesak nafas Nah ternyata Ada metastase Sudah kesak Anak dia Terus Lanjut Nah ini kita lihat Mengenal ini apa Limpatik Hemodinamik Pressure Penyebabnya bisa Meningkat tekanan Hidrostatik Osmotik koloid Permanis kapiler Bisa obstruksi Limpatik Nah bisa Retensi natrium Dan urium Biasa pada Penyakit Hipertensi Dia akan jadi Udem Ternyata Bengkak Dan pada Anak-anak Neprotik sindrom Itu bisa Karena ada Retensi natrium Jadi dia Tertahan Sairan Di dalam Rongga itu Jadi bisa Idem itu bisa Implamasi Non-implamasi Jadi bisa Infeksi Non-infeksi Terus Patufisiologinya Kamu baca sendiri ya Ini banyak nih Penyebabnya Patufisiologi nih Apa sih Bisa karena jantung Bisa karena Liver Macem-macem Terus Secara morfologi Jadi kalau patologi Anatomi itu Kita akan mengenal Morfologi Jadi bentuk Dan sel Laring-sering Jaringannya Yaitu pada Paru dan otak Paru Secara mikronadanya Gambaran Piring And Permisahan Elemen Matrix Ekserular Ini Biasa kita Dibawa Mikroskop Nanti kita Lihat ada Rongga yang Ronggar Stroma yang Ronggar Itu mungkin idema ya Bisa juga Karena Korelasi Gagak ginjal Nah saya bilang tadi Kalau gagak ginjal Idem nih pada bangun tidur Akan kelihatan Matanya bengkak ya Jangan Jangan Karena takut Apa Ternyata dua-dua Mata bengkak itu Biasanya pada Neprotect syndrome ya Dia mencari Daerah yang Paling rendah Kalau pada paru Mengganggu Nafas Ventilasi Idem otak Nah Jangan Sampai kamu Menjadi Idem otak ya Nah ya Idem otak itu Apalagi kalian Ada satu Kasus ya Dia Koas Mungkin Dayata tubuhnya Turun Merawat Pasien meningitis Eh kena Jadi kalian Harus hati-hati ya Tapi baru semester Berapa nih Semester 3 ya Halo Halo Iya dok Semester 3 Semester 3 belum mengenal Cuman asal mengenal dulu Apa itu artinya Ya nanti kita akan belajar Karena sebentar lagi Akan usc Blok 16 Pusing deh Terus Lanjut Ayo Nah ini juga secara Bagal jantung Kita akan lihat Malnutrisi Kita mengenal itu Ada idem dari Begini nih Banyak Tanda panah ini Harus kalian mengerti ya Walaupun kita Mempelajarinya Agak sulit Tapi kita sudah Mengenal Inilah bagan Yang harus kita Pelajari ini Tahun ke tahun Beginilah Tapi kita harus Paham Apa itu yang Menyebabkan Udem C Terus Hemorajik Hemorajik itu Keluar darah Dari Atau Apa sih Hemorajik itu Bisa timbul pada Penyakit apa Coba Ayo Siapa yang bisa Bisa Itu namanya Petike Petike itu Apabila kita tekan Ada merah Seperti gigitan nyamuk Kalau gigitan nyamuk Kita lebarkan Dia Akan menghilang Tapi kalau petike ini Tidak Apalagi di bawah Polar ini Kita pakai Tensi Kita pakai Itu ukur Dan akan keluar Merah-merah Terus Anjot Tuh kan Kalau purpura itu Lebih besar Kalau anak-anak Nggak usah Anak-anak kita aja deh Kalau bangun tidur Kadang-kadang Tersantuk tuh Diranjang Akan terjadi biru Nah itu hematoma Itu mudah sebetulnya Pakai Trombopop Tapi jangan Jangan ada luka Kalau ada Trombopop Kita mengolesnya Karena dia tidak boleh Terus Etymosis Ini adalah Secara klinis Jadi kita mengenal juga Ini harus tahu Terus Apa kepentingan klinisnya Tergantung darah yang hilang Dan kecepatannya Apabila saya bilang tadi Kalau Kecelakaan kan Kita tiba-tiba Hilang banyak itu Ternyata celananya Robe Robe itu Disitu ternyata Pusat kita gunting Akan ketemu Perdarahan Dan perdarahan itu Yang bikin akhirnya Shock ya Pada pecelakaan Tapi jangan deh Kita Takut dengarnya Terus Oke Nah ini gambar ini Karena kita PA Nggak ada ya Gambaran begini Ini jadi kita ambil Di Literatur ya Nah seperti ini Perdarahan intrakaneal Ini bisa kita lihat Pada nanti Kalau kalian disarap ya Sudah belum Dapat Sarap Belum Neurologi belum ya Belum Belum ya Nah inilah contohnya Seperti ini ya Perdarahan intrakaneal Apabila Kita masuk ke Emergensi Tiba-tiba Dia ada Perdarahan Ada yang namanya Apa Non hemorragic Dan hemorragic Itu pada Sarap Biasanya Terus lanjut Nah Hemostatis dan Trombosis Kita lihat aja Hemostatis adalah Terdiri dan rangkaian Yang teratur Pokoknya kalau Hemostatis Kita tuh Bagus ya Bisa mempertahankan Darah Hemostatis pada Dari lokal Dan pembuluh darah Yang namanya Hemo Namanya hemostatis Hemostatis Kalau trombosis Trombosis Secara patologis Secara patologis Trombosis Nanti kamu bisa Lihat deh Kalau pada Mikroskopik Eh Pratikum ya Sudah belum Ada gak Trombosis Lihat gak Di Lipum Eh Sekarang lagi Radang ya Mbak Pradang ya Radang ya Sekarang ya Iya dokter Benar Setelah itu apa Dina ya Tumor jina ya Protikumnya Lupa Nah nanti kamu lihat Ada trombosis Di dalam pembuluh darah Oke terus Lanjut Nah ini kalau Yang namanya Hemostatis Ada dinding Pembuluh darah Endotel Enak kalau kita Di dalam mikroskop Karena kita ini Sudah gak bisa ya Untuk ketemu langsung Kerumunan Nanti copit ya Jadi kita pelajarin Aja apa yang Dikasih ya Trombosis Takade Oke lanjut Nah ini juga Perannya sebagai Apa dia Endotelial Gak enak ya Kalau ngajar begini Gak Gak lihat benar Gak apa-apa lah Yang penting Kalian mengenal dulu Apa itu Peran endotel Endotel tuh Ya jelas kita Tentang kardiofaskuler Jadi pemudaran nih ya Oke Terus lanjut Kamu bosan Saya lebih bosan Apa itu Peran endotel Pada Hemostatis Nah baca deh Terus lanjut aja Nah ini bisa Pada Pasokontriksi Tau gak Kalian apa Ada yang tau gak Menyempitnya Lumen Pembuluh darah Akibat kontraksi Dari Mio Epitelnya Nah kau terus yang jawab Dari 200 Cuma kau sendiri yang jawab Yang mana yang lain Tidur Kau grup berapa A apa B C Alpha dok Alpha berarti yang di Madang dok Alpha di Madang Oh Alpha sama Gamma Di Madang ya Iya dok Tiga kelas kalian kan ya Yes 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 tuh Nak jadi apa Kalau nak jadi Tukang Yesos Terus lanjut Nah ini Betul tadi Ada apa tadi Di Lumen Pemudara ya Kamu lihat tuh Nih Cantik kali gambarnya ya Endotelnya ini nih Nih Yang seperti Gambar Nah ya Itu endotel tuh Enak ada Asisten pintar ya Nah basement yang mana Ini basement Merah nih sayang Nah ya Inilah yang bisa Menentukan nanti Kalau pada Pemudara ada Ganas atau tidak Tidak ada lagi Bahasa memberan biasanya Dia akan menjadi Suatu Ganasan ya Kita Terus Endotelnya Release Oke Ada yang tahu gak ECM apa Ini apa nih Extra Cellular Matrix Terus lanjut Terus lanjut Nah Hemostatis Primer Primer kita lihat juga Nih Ada apa Perubahannya Nah sudah ada Ini apa ini Yang Yang hijau ini Recruitment ya Ada granul Ya dia Kolagennya Nih Ningkat nih Agikiritasi Hemostatis Plak Bahasa memberannya Disini nih Sudah tebal dia Ada endotel Apa penyebabnya Pertama Karena apa Pembentukan plak Nah ini biasanya Pada pasien yang Jantung ya Koroner ya Plak-plak itu Kenalnya disitu tuh Oke Terus Yang sekunder apa Misalnya Pada pibrin Nah ini pada Pemburu darah nih Pembentukan Pibrin Jadi apabila kita Luka ya Luka Inilah yang suka Cepat-cepat Mengering atau tidak Ya kalau kita luka Ada yang putih-putihnya Itu ya Pernah gak kalian luka Jarang ya Tidak pernah luka ya Oke lanjut Korolesi Antitrombotik Nah sama nih Jadi sudah ada Disini sudah ada Sel radangnya ya Yang ini yang tiga Ini yang netropil Jadi sel radang akut Itu sudah masuk Kedalam ini Antitrombotik Oke Kan tadi Gak ada nih Sudah ada nih Yang bentuk tiga ini Sel radang Sudah masuk dia Oke terus Trombosit Trombosit akan kita ketemu Pada pasien yang apa Penyakit apa Trombosit kita perlu DBD ya Apabila sudah itu Pelu dia Terus lanjut Nah skema Pembukuan darah Nah ini memang Saya bilang tadi Ada adesi Aktifasi Ada juga agresikasi Oke Siapa nih si cantik Terus lanjut Terus lanjut nak Nah ada trombosis ini adesi Menyebabkan aktifasi Trombosit Nah ini kalian baca ya Karena ini teori Dan teori ini Hanya ketemu pada saat Nanti kita Di koskap ya Karena di trombosis ini Pada PA Inilah gambarannya ya Sekarang kita belajar Tentang patu Fisiologi Patu genesis Terus Nah Kaskade juga ada Jalur instriksinya Instriksinya ya Ada enzim Ada gambarnya nih Mana gambarnya Nah ini Berejo lah baconya ya Anak-anak Ada clothing Di laboratori Ada juga di Infivo Oke terus Aduh Si banyak ya Tiga Nah ini Triadpirko ini Harus kalian tahu ya Kalau saya Ujian Saya suka Kasih soal ya Apa itu Nah ini Dalam segitiga ini Ada endotel Trombosis Hipergoalsi Pada ini Harus kalian tahu Hippocolesrolemi Hiperkolesterol Apabila Kolesterolnya Lebih dari Berapa Halo Ada yang bisa gak Apa yang dimasuk Hiperkolesterol Halo Di atas 200 ya Ya Tapi kadang-kadang Kalau dia Ada penyakit jantung Memang Tinggi ya Kalau di bawah 200 Itu Biasanya jarang Kalau orang sudah Penyakitnya Sudah banyak Macem-macem ya Namanya juga Penyakitnya sudah Komplikasi Hiperkolesterol Ini bahaya Terus Lanjut Kalian ini Di kamar ya Di kamar masing-masing Atau di ruang tamu Duduknya Ada yang di kamar ya Ada tidur-tiduran ya Nah ini Jeje sandotel Trombosis Sudah Terus lanjut Teorinya banyak Banyak kali nih Nah kan Kita bisa tahu Tadi Jeje sandotel Bisa pada Hipertensi Bisa pada Hiperkolestri Marokok Siapa yang merokok Ada yang merokok Nggak Masih Dokter sepertinya termiut Jelas dok Jelas Pada Pemudara nih Oke terus Endotel ya Kalian harus tahu Hiperkoabilitas Guabilitas Bisa kalian Yang primer Sekunder Bawah ini sangat jarang Nggak pernah kita Tapi nggak tahu Kalau klinisi Kalau kita Nggak ada Terus Lanjut Untuk Trombus Trombus ini Adalah Ateri Atau Jantung khas Muncul pada Jejas Jejas Endotel Dan aliran Tubular Nanti kamu Lihat pada Trombus ini Pada Pemudara Di dalamnya Ada Darah yang Sangat penuh Trombus itu Artinya Kita Nggak tahu Nggak ada Di Mikroskopiknya Oke Nah ini Yang hitam-hitam Trombus Ini Kalau pada Yang Asli Jantungnya Ya Lanjut Berapa Pak Oke Nasi Trombus Ini Kemana Nih Dia Bisa Embolisasi Bisa Pencairan Bentar Ya Oke Dari Siloam Ya Sama-sama Terus Lanjut Nah Ini Gambarnya Bagus Sekali Yang Ada Put Hitam Yang Ditunjuk Panah Itu Yang Namanya Trombus Nanti Kalau Di Mikroskop Kita Entahlah Nggak Mungkin Kita Ketemu Langsung Karena Virtual Semua Belajarnya Oke Terus Ini Trombus Lanjut Nah Secara Klinis Kita Ketemu Adanya Emboli Adanya Embolus Infak Infak Jaringan Ada Oh Nggak ada Ya Pratikum Infak Kemarin Dapat Nggak Infak Nggak Ada Ada Pasisnya Nggak Ada Ya Padahal Infak Itu Paling Gambarnya Lucu Segitiga Mudah Nggak Ada Lagi Kita Beli Dulu Di Singapura 500.000 Satu Slide Sekarang Nggak Ada Lagi Orang Jual Oke Lanjut Nah Sekarang Emboli Masa Padat Cair Ini Kadar Pasien Yang Meninggal Tiba Tiba Cair Yang Ketempat Yang Jauh Embolus Misa Masuk Dimana Saja Hati Hati Kalian Pada Saat Pasang Infus Ya Nak Itu Darah Itu Yang Bisa Menyebabkan Sesuatu Oke Apa Ini Cantik Maaf Dokter Kayaknya Termute Lagi Dok Kenapa ya Suka Merit Berit Gatek Terus Langsung Lanjut Nah Ini Bagus Sekali Ini Yang Namanya Si Embolus Beda Dengan Trombus Tadi Bedanya Kalian Nanti Lihat Digambar Beda Sekali Permisi Kemana KWC Terus Langsung Lanjut Secara Sistemik Nah Kalau Sudah Sampai Ke Pentricle Kiri Infak Pentricle Kiri Buah Hayang Oke Terus Amut Lagi Enggak Enggak Nah Sekarang Emboni Lemak Emboni Lemak Ini Bisa Pada Pasien Mana Misalnya Pada Globul Gelijal Satu Hari Sesak Napas Taki Cardi Trauma Biasanya Pada Pasien Yang Gimana Sindrom Lemak Pada Pulmoneri Baru Paru Bisa Juga Neurologik Anemi Trombositopeni Dan Kemerahan TK Diffuse Oke Lanjut Nah Inilah Yang Cantikan Gambarnya Cantik Kali Pada Sumsum Tulang Ini Yang Merah Ini Bisa Lihat Ada Yang Bisa Lihat Semua Kan Oke Terus Lanjut Cantik Nah Amnion Ini Pada Persalinan Kadang-kadang Juga Ada Emboli Cairan Pospatum Pada Saat Sudah Melahirkan Dia Tiba-tiba Sesak Napas Biruan Ada Hipotensi Kejang Nah Ini Bahayanya Kalau habis Melahirkan Kita harus Hati-hati Oke Kembali Terus Kalau udara Apa Udara Ini bisa Juga pada Mendadak Di dalam Sikulasi Dapat Berkelompok Dan Menyumbat Akhirnya Jadi Ishamic Ishamic Itu Alirannya Kurang Jadi Dia Gambarnya Bagus Nanti Ketemu Oke Ini Bisa Pada Penyelam Biasanya Infact Apa Itu Infact Satu Necrosis Kalau Necrosis Itu Bisa Kembali Lagi Atau Enggak Halo Halo Repersible Atau Irreversible Irreversible Ya Necrosis Coba Kamu Lihat Kalau Sudah Hitam Bahaya Itu Gak Kembali Lagi Dia Bisa Ater Dimana Terbentuk Infact Penyebabnya Adalah Trombus Ateriol Jadi Kalian Tahu Yang Mana Ateri Ateriol Terus Infact Ini Morfologi Bisa Karena Ada Gambaran Infact Merah Duh Kalau Ada Pratikum Bagus Sekali Kita Lihat Bisa Ngajarin Kalau Hanya Tulisan Kadang Bisa Infact Merah Infact Putih Terus Infact Kita Ketemunya Jarang Si Pratikum Juga Nggak Ada Sekarang Sudah Hilang Infact Oke Oke Infact Merah Infact Putih Nah Ini Cantiknya Ya Kita Hanya Nikmati Gambar Aja Oke Lanjut Infact Putih Ini 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 Bagian Putih Ini Infact Putih Jadi Adalah Suatu Oklosi Jadi Berkurang Memudara Kesana Berbentuk Baji Ini Bajinya Oke Ada Limpa Jangan Nggak Salah Kalau Infact Septic Terjadi Bila Jantung Jantung Mati Kalau Sedara Jantung Ngedup Lagi Tapi Cepat Dalam 24 Dalam 4 Jam Harus Segera Dibawa Ke rumah Sakit Kalau Nggak Mati Kembalinya Susah Oke Lanjut Faktor Apa Yang Berjadi Infact Anatomik Karena Kolateral Kecepatan Oklusi Gerendahan Hipoksemi Hipoksemi Ini Kandungan Darah Oksigen Sedikit Rendah Sekali Oke Ini Saya Berang Tadi Syok Apabila Putus Pacar Nih Gawat Syok Dia Jadinya Lihat Cewek Pacaran Yang Lain Langkah Akhir Akibat Terjadi Gangguan Profit Jaringan Dan Hipoksia Sel Ini Banyak Syok Terus Syok Kardiogenik Bisa Kardiogenik Bisa Hipopolemik Septic Yang paling banyak Ini kadang-kadang Ketemu Kalau kita Di Bangsal jantung Kardiogenik Kalau kita Hipopolemik Jantung Bisa juga Septic Septic Apabila Bisa di Ishu Sering Jadi Jangan sering-sering Kamu ke Ishu Kalau tidak penting Oke Terus Bisa apa Ini Bisa Kardiogenik Ini contoh-contohnya Anak-anak Mau baca Ya Terus Nah Patogenesisnya Bagaimana Dari Mikrobatial Produk Akhirnya Endotel Endotel Jadi Pakasi Akhirnya Kemana Multifaktorial Jadi Banyak Gagal Jantung Bisa Jantung Bisa Apa Bisa Shok Ini Septic Terus Faktor yang Berperan Radang Selalu Radang Ya Tertama Imun Radang Yang pertama Apa Radang Apa yang Pertama Keluar Ada yang Tau Halo Dr. Hennie Radang Akut Apa Profil Oke Pinter Ingat Ingat Terus Faktor dalam Shok Bisa Kelainan Metabolik Ya Metabolik Ini Susah DM Bisa Ya Kucing Manis Ya Immunospresi Fungsi Organ Oke Gak 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 Usah Kelainan Itu Juga Kalau Mau Shok Ya Shok Ya Ada Tahap Tahap Non Progressive Progressive Tahap Irrepressible Sudah Kalau Irrepressible Terus Secara Morfologi Kita Selalu Kalau PA Morfologi Pada Rasanya Jejak Hipoksik Kita Ketemunya Dimana Gambarnya Jarang Gak Ada Paling Sering Pada Otak Jantung Ginja Yang Paling Banyak Mana Di Antara Penyakit Ini Jantung Jantung Organ Yang Paling Penting Perjalanan Klinis Selalu Ada Perjalanan Kadiogenik Shok Seperti Gini Nanti Kalian Ketemu Dengan Kulit Hangat Dan Kemerahan Kalau Kita Sudah Post Ket Promosis Tergantung Sudah Selesai Cepat Sekali Cepat Lagi Halo Ada Mau Tanya Gak Siapa Ini April Siapa Yoga Yoga Dokter Dokter Maaf Dokter Komit Lagi Dok Sudah Masih Amut Sudah Eh Tadi Sudah Dok Sekarang Komit Banyak Banyak Amat Ya MCQ Atau EC Maunya Apa Si Enak EC Ya Halo MCQ Aja Dokter MCQ MCQ Itu Karena Kita Sekarang Kan Kasus Ya Nak Jadi Seorang Laki-laki Datang Begini Jadi Mungkin Nanti Soalnya Itu Aja Deng Gak Rubah-rubah Tapi Mungkin Jawabnya Yang Si Rubah-rubah Biar Pusing Kalian Ya Oke Oke Gak ada Pertanyaan Yaudah Selesai Kuliah Kita Siapa Tadi Moderator Tadi Cantik Tadi Mana Halo Sudah Dokter Udah Yaudah Kita Mau tidur Kan Ini Udah Jam Sekian Jadilah Kuliahnya Nanti Kalau Itu Boleh Boleh